Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Enna Marliza SPD Guru Matematika MTSN 9 Pesisir Selatan Disini saya akan menjelaskan Cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variable atau SPLDV Dengan menggunakan media papan SPLDV Tujuan media papan SPLDV ini adalah Untuk membantu siswa mencari penyelesaian SPLDV dengan mudah dan menyenangkan SPLDV adalah sebuah sistem yang terbentuk oleh Dua buah bersamaan linier 2 variable yang masing-masing variabelnya berpangkat 1 Misalnya variabel X dan variabel Y Metode penyelesaian SPLDV itu ada 4 Yaitu 1. Metode Grafik 2. Metode Eliminasi 3. Metode Substitusi 4. Metode Gabungan 4. Metode Gabungan 4. Metode Eliminasi 5. Metode Substitusi 4. Metode Gabungan 4. Metode Gabungan 5. Metode Substitusi Dalam video ini saya akan memberikan cara yang berbeda dari yang 4 metode tadi Yaitu dengan cara menggunakan media papan SPLDV Baiklah kita langsung masuk ke contoh soalnya ya Tentukanlah penyelesaian dari SPLDV 3X tambah Y sama dengan 5 dan 2X tambah 3Y sama dengan 8 Mari kita selesaikan soal ini dengan menggunakan media papan SPLDV ini ya Soalnya adalah 3X tambah Y sama dengan 5 itu sebagai persamaan 1 dan 2X tambah 3Y sama dengan 8 sebagai persamaan 2 Pada persamaan 1 nilai koefisien dari X adalah 3 Maka angka 3 kita tulis pada kotak pertama persamaan 1 warna merah Dan koefisien dari Y adalah 1 Maka 1 kita tulis pada kotak pertama persamaan 1 warna kuning Dan konstanta adalah 5 Maka 5 kita tulis pada kotak di tengah berwarna biru Berikutnya pada persamaan 2 Koefisien dari X adalah 2 Maka 2 kita tulis pada kotak merah pertama persamaan 2 Dan koefisien dari Y adalah 3 Maka 3 kita tulis pada kotak persamaan 2 yang pertama Dan konstanta adalah 8 Maka 8 kita tulis pada kotak di tengah berwarna biru Selanjutnya untuk mengisi kotak kosong X Kotak pertama dengan cara mengalih silang antara koefisien X pada persamaan 1 dan koefisien Y pada persamaan 2 3 x 3 sama dengan 9 Kotak merah kedua mengalih silang antara 2 dan 1 Hasilnya adalah 2 Berikutnya kotak kosong warna kuning Pertama 1 x 2 Hasilnya adalah 2 Dan 3 x 3 adalah 9 Sekarang untuk kotak biru bagian kiri Kotak pertama diperoleh dari hasil kali silang antara konstanta 5 dengan koefisien 3Y Hasilnya adalah 15 Berikutnya kali silang antara 8 dengan 1 Hasilnya adalah 8 Kotak biru sebelah kanan diperoleh dari kali silang antara 5 x 2 Hasilnya adalah 10 Kedua 8 x 3 Hasilnya adalah 24 Untuk mencari nilai X diperoleh dari 15 kurang 8 sama dengan 7 Dibagi dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7 Sehingga 7 x 7 sama dengan 1 Sedangkan untuk mencari nilai Y diperoleh dari pengurangan 10 kurang 24 sama dengan min 14 Dibagi dengan 2 dikurang 9 sama dengan min 7 Sehingga min 14 dibagi min 7 sama dengan 2 Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Penyelesaian dari SPRDB 3x tambah Y sama dengan 5 Dan 2x tambah 3Y sama dengan 8 adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!